Program pencarangan vaksinasi COVID-19 perdana di Provinsi Jambi resmi dikelar oleh pemerintah provinsi pada Kamis pagi 14 Januari 2021. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudi Arman, menjadi orang ketiga yang disuntik vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang dilakukan di rumah dinas Gubernur Jambi. Sebelum segda, terlebih dahulu penyuntikan dilakukan terhadap Kapolda Jambi dan Dandremenal Padua Garuda Putih. Usai disuntik segda, Provinsi Jambi melakukan pencatatan dan menunggu sekitar 30 menit sebagai langkah antisipasi adanya efek samping dari vaksin tersebut. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana di Jambi ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Fahrori Umar. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program vaksinasi COVID-19 karena sebagai upaya untuk memerangi pandemi COVID-19. Ia menambahkan dengan terhentinya pandemi COVID-19, secara bertahap dilakukan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di Provinsi Jambi. Meskipun sudah mulai melaksanakan vaksinasi, namun kita harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19. Dengan sampai lengah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak, itu harus benar-benar sama-sama kita jadikan sebagai kebiasaan baru. Akhirnya, Provinsi Jambi sangat mendukung dan siap menyusaskan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya. Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan tidak ada persiapan yang dilakukan sebelum divaksinasi. Dan dirinya siap untuk melaksanakan vaksinasi kembali pada tanggal 28 Januari 2021 mendatang. Sekda meminta masyarakat Jambi untuk tidak ragu untuk divaksinasi. Vaksinnya baik pada masyarakat Provinsi Jambi, saya atas nama pemerintah Provinsi Jambi menghimbau untuk tidak ragu-ragu di dalam mengikuti atau melaksanakan vaksin COVID-19 ini. Mudah-mudahan sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tetap sehat, diberikan kekuatan bagi warga Indonesia apabila nanti selalu ada persiapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.